Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik, para Ibu Sadayana Kenapa penting kita menjambarkan materi tentang Ramadan Karena ini kelihatan Bu Eti materinya Halo Ya kelihatan Ustaz Takutnya gak kelihatan Ya, ya ya Kelihatan jelas Ustaz Ya jelas Ternyata saya sendiri yang melihat Yang lain gak melihat Ya ya, jelas Ustaz Alhamdulillah Jadi Sebagian ulama menjelaskan bahwa Sebelum Ramadan itu memang harus hari disiapkan Jadi tidak sekedar masuk Ramadan Masuk-masuk gitu aja Paling tidak Dalam penjelasan ulama Ada empat yang harus disiapkan Yang pertama adalah Al-Istia'adat atau Al-I'adat Al-Ruhiyah Itu kesiapan ruhiyah Mental kita Apa namanya Batiniyah kita Ruh kita lah Kita siapkan Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gembira Menyelaskan Ramadan Kemudian banyak berharap Karena Allah kita bisa beramal Sebaik banyak Di bulan Ramadan Supaya Ramadan menjadi Ramadan Terbaik kita Itu ada persiapan ruhiyah Yang kedua adalah Al-I'adat Al-Fikriyah Seperti yang saat ini kita coba Taji ini adalah Bagian dari i'adat Atau persiapan Al-Fikriyah Penyiapan pemikiran kita Itu pemahaman ilmu tentang Ramadan Saya yakin Kita semua ini kan Setiap tahun ketemu Ramadan Dan pasti materi-materi seperti ini Sudah sering kita dengar Tapi paling tidak Kita menguatkan kembali Pasti ada yang lupa Pasti juga ada yang Mungkin bisa jadi baru tahu Karena saya saja Yang setiap tahun menyampaikan Mati tentang Ramadan Itu ada saja hal-hal baru Kita buka kitab yang baru Ternyata ada informasi yang baru lagi Kemudian yang ketiga Al-I'adat Al-I'adat Al-Jasadiyah Yaitu persiapan fisik Sudah dijaga dari sekarang Kesehatannya Semoga sehat semua Jadi Bagusnya kita sekarang ini Sekarang sudah hati-hati Apa yang kita konsumsi Jadi supaya masuk Ramadan Kita sehat Fit Bisa melaksanakan Amal Ramadan dengan sebaik-baiknya Kemudian yang keempat adalah Al-I'adat Al-Mali Ini tidak semua orang bisa Yaitu persiapan Harta Maksudnya Kita sekarang sudah Merancang kita mau Sodakoh Tapi sudah disebutin Ada Apa namanya Pembakian sembako Kemudian bisa jadi Nanti kita akan sodakoh Uang pun disiapkan dari sekarang Karena memang Nanti seolah akan kita temukan Bahwa Di antara Ibadah yang paling utama Di bulan Ramadan Adalah sodakoh Walaupun di luar Ramadan Kita juga adilkan sodakoh Tetapi pahalanya Luar biasa Di bulan Ramadan Baik Sekarang kita kaji Materi Temanya adalah Ramadan Dan keutamaannya Tentu tidak semua kita kaji Pada kesempatan kali ini Karena kalau kita bahas Ramadan Kitabnya ternyata Panjang babnya Sebagian saja Nanti kalau ada yang perlu Diskusinya Kita diskusikan Kewajiban puasa Ramadan Kita kan sering Apa namanya Mengutip ayat Makanya tidak saya kutip lagi Di sini Ayatnya yang sangat kita hafal Ya 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 Hay orang-orang beriman Dari kita ini semua Yang aku beriman Mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kutiba alaikum usiyam Telah diwajibkan Ini menggunakan Fi'il mawbi Dengan bentuk majuhul Ya Telah diwajib Atas kalian berpuasa Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala Ladi nam yang Kablikum Sebagaimana Telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kalian Ya Umat sebelum kita pun Sudah pernah Atau umat-umat sebelum kita pun Diperintah oleh Allah Untuk berpuasa Hanya beda Ya Beda bentuknya Beda syariatnya Sama-sama puasa Ya Karena Masing-masing umat itu Punya syariat masing-masing Dan syariat Orang-orang sebelum kita Bukan syariat Mestipun disebut Sebagaimana puasa Orang terdahulu Bukan berarti Sama banget puasanya Dengan orang terdahulu Ya Allah perdantangan gitu La'allakum Tatakun Agal karyan Agar kalian menjadi Orang-orang yang bertakwa Jadi diharapkan Dari Puasa yang kita lakukan Kita menjadi orang-orang Yang mau ditampilin Nah Kalau melihat tradaksinya Menggunakan kata La'alla La'alla itu dalam Kajian ilmu bahasa Littaroji Harapan Artinya Orang yang berpuasa Diharapkan Bisa menjadi orang yang takwa Orang yang takut kepada Allah Orang yang Senang Terhadap perintah Menjalankan perintah Allah Dan meninggalkan larangan Allah Itu takwa Tetapi ternyata Ramadan berlalu Juga banyak orang Yang tidak bertakwa Padahal Mereka puasa Nah makanya Dalam suha hadis Dikatakan Sungguh celaka orang itu Sungguh rugi orang itu Bahasanya gitu ya Ramadan ketemu dengan dia Jadi Dia ketemu dengan Ramadan Kemudian Ramadan berlalu Dan dia belum mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kita tidak ingin begitu Makanya Kajian ini adalah bagian Apa namanya Wasilah kita Untuk menjadikan Ramadan kita baik Dan sampai Ramadan nanti Meninggalkan kita Dan kita belum mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya perlu namanya Al-adad Al-fikriyah Itu penyiapan Pemikiran Penyiapan ilmunya Kita kaji terlebih dahulu Kalau kita sudah ngaji Berarti sudah tahu ilmunya Insya Allah Amal kita lebih mantap Begitu Kemudian Dalil yang lain adalah Dalam surah Al-Bakara 185 Bulan Ramadan Bulan yang didalamnya Diturunkan permulaan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara Yang hak dan yang batil Karena itu Nah disini sebenarnya Ayat yang menjelaskan Tentang perintah puasa Ramadan Barang siapa di antara kamu Hadir di negeri tempat tinggalnya Di bulan itu Dan dia melihat bulan itu Maksudnya Faman Syahidah itu Barang siapa menyaksikan Ini terjeban Qurannya begitu Ini kok terjeban enaknya kita Faman Syahidah minkum Barang siapa yang menyaksikan Di antara kalian itu As-Shahra Yaitu Tanggal Satu Ramadan Biasanya melalui Ru'yatul Hilal Melalui Melihat Apa namanya Hilal Tanggal satu Nah ketika kelihatan Tanggal satu bulan Bulan Samwal Atau bulan Ramadan Nampak itu tanggalnya Tanggal satunya Maka besok wajib puasa Falya Sumhu Nah disini Falya Sumhu itu Artinya adalah Sebenarnya Lilwajib Wajib berpuasa Ini ayatnya Jadi di udungnya Falya Sumhu Jadi tidak boleh tunda-tunda Kalau sudah ada info Bahwa telah nampak Apa namanya Tanggal satu Ramadan Maka langsung Ini ayatnya Falya Sumhu Maka Tidaklah dia berpuasa Ini kewajiban puasa Dalinya Kemudian di dalam Hadis Jika dijelaskan Bunia al-Islamu Ala khamsin Ini sudah ada lagunya ya Bunia al-Islamu Ala khamsin Jadi Islam itu Dibangun Berdasarkan Lima Pondasi ini Lima perkara ini Ini fondasinya Bunia itu Dari kata Bunia atau Banaya Bni Bina Dibangun Islam itu Atas lima dasar Yaitu Pertama Syahadati Alla ilahilallah Yaitu Bersyahadat Pengakuan Kesaksian Bahwa tiada Tuhan Selain Allah Wa anna Muhammad Rasulullah Dan bahwasannya Muhammad Dan menegakkan Salat Yang dimaksud Menegakkan Salat Lima waktu Sudah bersyahadat Rukun Islam Yang kedua Adalah Melaksanakan Salat Kemudian Wa itai zakah Dan mengularkan Zakatnya Ketika memang Sudah sampai pada Nesopnya Wa hajjil bayt Ini ada yang Baca Wa hijjul bayti Boleh Wa hajjil bayt Dan Apa namanya Menunakan haji Di albaytul haram Yang berarti Harus datang ke sana Gak boleh hanya Lewat Jarak jauh Firtual Harus datang ke sana Wa somi ramadhan Dan somi ramadhan Memang Dalam riwayat Ada yang Mencantumkan Som dulu Baru Haji Ini riwayat Bukhari dan Muslim Jadi ini Karena Puasa ramadhan Ini digabung Dimasukkan Kedalam Sesuatu yang Rukunnya wajib Orang Islamnya gak asyah Tanpa sahadat Tanpa Syahadatain Itu gak asyah Tanpa itu Kemudian Solatnya waktu Hukumnya wajib Mengeluarkan Zakat hukumnya wajib Haji Wajib Dan ternyata Somi ramadhan Juga Dimasukkan Dalam Rangkaian Hadis ini Yang disebut Satu rangkaian Koms Lima Berarti ini Sudah bisa Menjadi Kesimpulan Bahwa Somi ramadhan Hukumnya Wajib Kemudian Dari Ibn Abbas Bahwa Rasulullah Bersabda Ngorol Islam Wa qawaduddin Salatah Jadi tali Islam Dan kaidah-kaidah Agama Itu ada tiga Pokok-pokoknya Ada tiga Yang pertama adalah Alayhinna Ustisa Islam Dimana Islam dibangun Atas itu semua Jadi Ustisa itu Dibangun Diasaskan Satu Yang pertama Mantaroka Wahidatamin Hunda Barang siapa Yang meninggalkan Salah satu Saja dari Tiga Asas ini Asas dalam Islam Ini Bahwa Biha Kafir Redaksinya Memang galak Dari sananya Bicara begitu Ini hadis Disuhkian Oleh Al-Zahabi Riwat Abu Ya'ala Jadi Ada tiga Asas ini Apabila salah satu Saja kita tinggalkan Hilang dari diri kita Maka dihukumi Kafir Halaludam Dan bahkan disebut disini Ada halal darahnya Artinya Kalau Dalam situasi Normal itu Bisa Dijatuhkan Hukuman Mati Yaitu Syahadat Orang yang Membatalkan Syahadatnya Ini Tiga Asasnya Pertama Yaitu Bersyahadat Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Kemudian Wassolatul Maktubah Kemudian Solat lima Waktu Yang Fartu Dan Somur Ramadan Dan Somur Ramadan Nah Tiga Ini Merupakan Asas Dan Kaedah-kaedah Dalam Islam Termasuk Tali yang Kokoh Dalam Islam Jadi untuk Membedakan Mana kafir Mana muslim Cukup dengan Dia tuh Bersyahadat Atau enggak Dia Solat Atau enggak Dan Dia puasa Atau enggak Begitu Nah ini Dan Dari redaksi Modal Begini ini Ini menunjukkan Bahwa Puasa Ramadan Hukumnya Wajib Ini Tiga Dalil Utama Sebenarnya Ada Empat Yang Utama Tentang Wajibnya Puasa Ramadan Nah Sekarang Keutamaannya Diriwatkan Oleh Muslim Dari Abu Nabi Bersabda Assalamatul Khamsu Wal Jum'atu Ilal Jum'ah War Ramadan Ilal Ramadan Mukafiratul Mabainahunna Idha Jitana Balakabair Ini juga sudah Sangat sering Kita dengar Sholat lima Waktu Jum'at Ke Jum'at Ramadhan Ke Ramadhan Mukafirat Menjadi Pelebur Dosa Menjadi Pelebur Dosa Dosa Mabainahunna Di antara Keduanya Kalau sholat lima Waktu Dari subuh Kita misalnya Ada dosa Pas duhur Allah hapus Habis duhur Berbuat dosa Pas astar Di hapus Habis astar Berbuat dosa Allah hapus Saat maghrib Karena Sholat lima Waktu itu Pelebur Dosa Makanya Kita harus Menjaga Sholat Kita Sampai Dibaratkan Rasulullah Itu Kita Kalau sholatnya Benar Kita akan Bersih Dari dosa Seperti Kalau kita Di depan rumah Kita ada Sungai Ada air Yang ngalir Bersih Bening Kemudian Kita mandi Lima kali Disitu Nyebur Ke air Itu Ini bayangan Tapi Kayaknya Jarangnya punya Di depan rumah Ada air Bening Mengalir Tapi Ini gambaran Rasulullah Kalau ada Rumah Seperti itu Kemudian Dia mandi Lima kali Sehari Maka Gimana Gak bersihnya Kan Begitu Pasti Bersih Orang itu Begitu Dengan sholat Lima waktu Ini Pelebur Dosa Antara Keduanya Antara Sholat Yang sebelum Dan sudah Itu menjadi Pelebur Dosa Kemudian Jumat Ke Jumat Tentu Bagi Kaum Laki-laki Yang Mereka Menjalankan Sholat Jumat Dengan Baik Serius Tidak Ngantul Saat Jumat Karena Jumat Ini Ternyata Khotib Baru Naik Mimbar Sudah Menjadi Pengantar Tidur Jadi Khotib Baru Alhamdulillah Sudah Sudah Ada Yang Ngorok Gak Tau Itu Memang Dari Dulu Jumat Masya Allah Orang Islam Nikmat Banget Sudah Bisa Tidur Gak Minum Obat Tidur Kemudian Ramadhan Dari Ramadhan Ke Ramadhan Ini juga Pala berdosa Jadi Kita Dari Ramadhan Bayangkan Satu Tahun Jadi Rupanya Allah Sudah Siapkan Banyak Pala berdosa Buat Kita Ada Yang Harian Ada Mingguan Ini Ada Yang Tahunan Jadi Yang Selama Rebaran Kemarin Kita Berdosa Banyak Sampai Syakban Misalnya Seti Bulan Ini Bisa Jadi Sudah Gak Kehitung Dosa Kita Ini Ramadhan Masya Allah Menjadi Pelebur Dosa Kita Serius Ya Maksudnya Dikuatkan Ilmunya Supaya Ramadhan Berhasil Ramadhan Ramadhan Menjadi Pelebur Dosa Nah Tapi Ada Saratnya Disini Selama Orang Itu Meninggalkan Dosa Dosa Besar Memang Kalau Dosa Dosa Besar Tidak Bisa Dihapus Dengan Ini Harus Dengan Taubat Harus Level Tinggi Itu Taubat Tidak Main Serius Untuk Meninggalkannya Ini Keutamaan Ramadhan Kemudian Di dalam Hadis Yang Tentu Kita Sangat Hafal Man Soma Ramadhan Iman Wahdisaban Gufir Lahu Ma Taqud Dami Zambih Barang Siapa Yang Puasa Ramadhan Atas Dasar Iman Dan Berharap Pahala Hanya Berberi Allah Maka Akan Di Amun Dosa Yang Telah Lalu Jadi Ramadhan Menjadi Pelebur Tadi Dijelaskan Pada Hadis Yang Pertama Hadis Yang Kedua Ini Lebih Clear Lagi Barang Siapa Yang Soma Ramadhan Serius Melaksanakannya Hanya Berharap Dijelaskan Allah Ampun Dosa Dosa Yang Telah Lalu Nah Kemudian Ini Di antara Keutamaannya Saya Bacakan Saja Ini Terjemahnya Tidak Ditantumkan Apabila Sudah Berada Di Malam Pertama Malam Pertama Ramadhan Itu Malam Ramadhan Pertama Iberarti Pas Nampak Hilal Kemudian Dipastikan Bahwa Besok Sudah Masuk Ramadhan Malam Itu Masuk Ramadhan Sufidati Syayatin Jadi Apa Namanya Setan Setan Itu Dibelenggu Kita Memaknainya Ini Apakah Dengan Maknawi Atau Makna Yang Tersurat Yang Nampak Atau Apa Namanya Hanya Makna Itu Hanya Allah Yang Tahu Tapi Yang Jelas Kalau Saya Lebih Memaknainya Duhir Sufidati Syayatin Setan Itu Dibelenggu Betul Dibelenggu Begitu Dan Termasuk Jadi Pembesar Pembasarnya Setan Setan Dan Pembesar Pembesar Dibelenggu Semuanya Ini Clear Kalau Saya Menangkap Maknanya Maknanya Hakiki Bukan Maknawi Tapi Hakiki Memang Dibelenggu Allah Allah S.W.T Wa Huli Quds Abawabun Nari Falam Yuftah Min Hababun Dan Ditutup Pintu-pintu Neraka Dan Tidak Ada Satupun Pintu Neraka Yang Dibuka Gak Ada Jadi Ketika Ramadan Itu Semua Pintu Surga Dibuka Dan Pintu Neraka Ditutup Begitu Pintu-pintu Surga Semuanya Dibuka Falam Yugla Min Hababun Tidak Ada Satupun Pintu Surga Yang Ditutup Ini Kembalikan Dari Neraka Tadi Kemudian Ada Yang Menyeru Ini Informasi Allah Lewat Lisan Baginda Rasulullah Muhammad S.W.T Kita Memang Tidak Dengar Tapi Ada Penyeru Yang Memanggil Yang Mengeluarkan Seruanya Pada Setiap Malam Pada Setiap Malam Ya Bagial Khairi Wahai Orang-orang Yang Gemar Menjalankan Kebaikan Datanglah Maksudnya Serius Menjalankan Apa Namanya Amlan Di Belum Ramadan Akbil Dan Wahai Orang-orang Yang Menyukai Perbuatan Jahat Yang Menyukai Perbuatan Buruk Aksir Berhentilah Kalian Dan Bagi Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Dibebaskan Dari Api Neraka Di Setiap Malam Ada Orang Dibebaskan Dari Pinterakan Di Ramadhan Itu Setiap Malam Ini Di antara Hadis Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Ramadan Setiap Malam Ada Yang Menyeru Wahai Orang-orang Yang Menyukai Kebaikan Ayo Sambutlah Laksanakan Kebaikan Malam Ini Wahai Orang-orang Yang Menyukai Kejahatan Senang Dengan Kemaasihatan Berhentilah Berhentilah Karena Malam Itu Allah Muliakan Malam Ramadan Dan Allah Muliakan Mereka Orang-orang Yang Kembali Kepada Allah Kemudian Amal Apa saja Yang Kita Bisa Lakukan Di Dalam Ramadan Amal Yang Utama Tentu Kita Merujuk Dalil Sesungguhnya Seluruh Amal Apapun Yang Jelas Amal Salih Pasti Allah Lipat Gandakan Dalam Ramadan Selama Amal Kita Laksanakan Dengan Baik Amal Yang Kita Laksanakan Betul-betul Laksanakan Dengan Contoh Di sini Amal Di bulan Ramadan Yaitu Satu Sodaqah Di Tahrid Imam Bukhari Fisuhihi Ini Tidak Kami Sertakan Terjemahnya Biar Langsing Ini PPT Jadi Imam Bukhari Dalam Sohihnya Mentahrit Satu Hadis Sesungguhnya Rasulullah Nabi S.A.W. Orang Yang Paling Ajuwad Orang Yang Paling Ajuwad Itu Paling Dermawan Terkait Dengan Kebaikan Ajuwad Dari Kata Jud Judun Judan Atau Judun Judatun Ajuwad Ajuwad Itu Paling Jadi Makna Tertinggi Rasul Orang Yang Paling Dermawan Terhadap Kebaikan Dan Rasul Itu Sikap Beliau Lebih Dermawan Lagi Ketika Beliau Di Dalam Ramadan Ketika Berjumpa Dengan Jibril Jadi Ketika Beliau Berjumpa Dengan Jibril Karena Jibril Jadi Rasul Itu Paling Dermawan Di bulan Ramadan Terlebih Ketika Bertemu Dengan Jibril Kenapa Karena Jibril Itu Menjumpai Rasul Setiap Malam Jadi Setiap Malam Ramadhan Ketemu Rasul Allah Jibril Hatta Yansaliho Hingga Berlalu Ramadhan Jadi Ketika Ramadhan Berlalu Makanya Bayangkan Ibu Kalau Setiap Malam Ketemu Jibril Rasul Allah Itu Paling Sedang Nah Ketika Ramadhan Berlalu Jibril Sudah Nggak Namun Lagi Malam Malam Yang Indah Itu Makanya Sedih Banget Kalau Kemudian Berlalu Insalah Yansaliho Itu Mestinya Kita Juga Sama Ketika Ramadhan Berlalu Kita Merasa Sedih Kemudian Al-Quran Kemudian Apa Namanya Jadi Rasul Membacakan Quran Jadi Ada Tadarus Rasulullah Dengan Malaikat Jibril Ini Mengontrol Mengecek Bacaan Rasul Jadi Sambil Mengecek Tadarus Yang Ngecek Jibril Langsung Tadarus Rasulullah S.A.W. Ketika Jibril Bertemu Dengan Beliau Maka Rasul Orang Yang Paling Dermawan Dan Dermawannya Digambarkan Di sini Lebih 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 Dasar Dibanding Angin Yang Lepas Rasulullah Lebih Cepat Dibanding Itu Saking Dermawannya Rasulullah S.A.W. Kita Bisa Contoh Agenda Di Giri Melati Tentu Sudah Bagus Tinggal Dikuatkan Lagi Ditambah Lagi Ketermawan Kita Nanti Di Belah Ramadan Kemudian Ada Hadis Lain Yang Menjelaskan Sodaqah Utama Di Belah Ramadan Mereka Siapa Memberi Berbuka Memberi Makan Memberi Makan Buka Untuk Berbuka Bagi Orang Berpuasa Maka Dia Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Dia Berpuasa Seperti Orang Yang Kita Kasih Kalau Satu Orang Kita Kasih Buka Maka Kita Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Orang Yang Berpuasa Tadi Kita Kasih Buka Itu Kalau Satu Orang Kalau Sepuluh Orang Tinggal Kita Kalikan Disini Ada Penjelasan Itu Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Berpuasa Sama Sekali Misalnya Kita Kasih Makan Untuk Berbuka Kita Dapat Pahala Dia Seperti Pahala Dia Berpuasa Hari Itu Dan Tidak Mengurangi Pahala Dia Sama Sekali Masya Allah Ini Gede Pahalanya Kalau Kita Sering Buka Orang Yang Soma Masya Allah Pahalanya Besar Sekali Ini Hanya Ada Di Dalam Ramadan Ini Adalah Riwayat Menteri Midi Dan Hadis Ini Yang Pertama Yaitu Sodaqah Yang Kedua Adalah Tiyamul Layl Yaitu Solat Tarawih Di Dalam Semua Hadis Rasul Habdakan Jadi Barang Siapa Yang Melaksanakan Kiyamul Ramadan Kiyamul Ramadan Solat Tarawih Imanan Wahdisaban Di Dasar Keimanan Dan Hanya Berhadap Ridha Allah Maka Allah Ampun Dua Sada 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 Lalu Jadi Di Siang Hari Ada Jaminan Ampun Allah Dengan Puasa Yang Benar Di Malam Hari Ketika Kiyam Kita Benar Tarawih Kita Benar Ini Masya Allah Di Siang Ada Begitu Banyak Media Ampunan Di Siang Hari Allah Bukakan Pintu Ampunan Di Malam Hari Juga Allah Bukakan Pintu Ampunan Bagi Mereka Yang Menjalankan Kiyamul Lail Paginya Siam Malamnya Kiyam Jadi Antara Kiyam Dan Siam Nyambung Terus Malamnya Kiyam Paginya Sampai Maghrib Siam Siam Dua-duanya Menjadi Pelebur Dosa Bagi Kita Kemudian Berikutnya Membaca Al-Quran Dalilnya Tadi Rasulullah S.A.W. Ramadan Lebih Giat lagi Baca Kurang Kenapa Sedang Disimah Oleh Jibril Luar biasa Dalilnya Tadi Sudah Disebutkan Dalilnya Sekarang Ada Dalil lain Lagi Ini Dari Abdullah bin Amr Amru'ana Rasulullah S.A.W. Bersabda Rasulullah S.A.W. As-siamu Wal-Quran Yashfa'ani Lil'abdi Yawm Al-Qiyamah Jadi Siam Dan Quran Siam Itu puasa Wal-Quran Dan Quran Yashfa'ani Lil'abdi Yawm Al-Qiyamah Itu Kedua-duanya Akan Mendapat Izin Dari Allah Untuk Memberikan Syafat Pagi seorang Hamba Di hari Kiyamah Jadi Siam Dan Quran Ini Pemberi Syafat Izin Allah Berada Kiyamah Yaku Siam Siam Bisa Berkata Dan Siam Kita Nanti Akan Ngomong Ya Rob Wahai Tuhanku Mana Atuhu Ta'ama Wasyahawati Bin Har Aku Telah Menjadikan Dia Mencegah Dirinya Dari Makan Dan Syahwat Di siang Hari Gara Gara Puasa Gara Gara Aku Kata Siam Dia Mencegah Dia Nggak Makan Nggak Minum Dan Mencegah Syahwat Di siang Hari Maka Berikan Aku Izin Untuk Berikan Syahwat Terhadap Dia Tadi Tidak Makan Tidak Minum Di siang Hari Dan Mencegah Syahwat Karena Puasa Tadi Maka Puasa Minta Izin Bada Allah Untuk Bisa Berikan Syahwat Terhadap Orang Itu Dan Quran Pun Berkata Aku Telah Mencegahnya Tidak Tidur Di malam Hari Maksudnya Tidak Banyak Tidur Karena Dia Baca Quran Di malam Hari Waktunya Dipakai Baca Quran Meskipun Tidak Sampai Memang Justru Bagusnya Jangan Sampai Tidur Sama Sekali Jadi Di malam Harinya Dia Baca Quran Maka Izinkan Aku Memberikan Syahwat Kepadanya Maka Allah Pun Berikan Izin Kepadanya Kepada Dua Ini Siam Dan Quran Untuk Berikan Syafaat Ini Yang Ketiga Yang Kedua Yang Kepat Adalah Ya Atikaf InsyaAllah Sudah Terbiasa Ya Atikaf Di Dalam Suara Riwayat Atau Broni Mentah Sebuah Hadis Masjid Itu Merupakan Rumah Bagi Orang-orang Bertakwa Jadi Kalau Keluarga Kita Suami Kita Anak Kita Senang Ke Masjid Masjid Itu Memang Adalah Rumah Orang Bertakwa Masjid Merupakan Rumah Bagi Orang Bertakwa Dan Allah Itu Akan Memberikan Jaminan Kepada Orang Yang Menganggap Masjid Sebagai Rumah Di Jamin Oleh Allah Kalau Ya Maksudnya Sering Senang Ke Masjid Jadi Orang Yang Hatinya Terekat Dengan Masjid Ingin Memorkan Masjid Ingin Senatiasa Berjamah Di Masjid Ingin Baca Quran Di Masjid Pokoknya Hatinya Melekat Dengan Masjid Ingin Meramaikan Masjid Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Baik Yang Mengundang Pahala Allah S.W.T. Jadi Allah Kena memberikan Jaminan Kepada Orang Yang Menjadikan Masjid Sebagai Rumah Yang Senang Masjid Sebagai Rumah Dengan Ketenangan Ruh Ketenangan Dan Rahmat Ketenangan Makanya Orang Ini Istirah Nyaman Tenang Itu Namanya Ruh Ruh Dan Allah Berikan Rahmat Kepadanya Ini Juga Lebih penting Lagi Dan Allah Berikan Kemampuan Kemudahan Untuk Melintasi Sirat Menuju Ridu Allah Di Surganya Dan Menuju Jannah Kalau Nanti Para Suami Pada Izin Etikaf Diizinkan Saja Ini Ada Keutamanya Lagi Dimudahkan Melintasi Sirat Mustaqib Nanti Di Yombil Qiyamah Ini Etikaf Yang Kelima Adalah Fa'idha Ja'a Ramadhan Fa'atamiri Yang Umrah Jadi Kalau Ada Kemudahan Ada Ini Ininya Kemudahan Kemudahan Itu Kan Bisa Meliputi Dananya Ada Perjalanannya Aman Tidak Ada Masalah Di Sananya Juga Makanya Di Sini Luar biasa Di Bulan Ramadhan Fa'idha Ja'a Ramadhan Fa'atamiri Jika Datang Ramadhan Maka Berumroh Kalian Fa'inna Umrah Fihi Ta'dilu Hajjatan Karena Umrah Pada Bulan Ramadhan Itu Itu Sebanding Dengan Panami Haji Jadi Pahalanya Bicara Sekali Sama Seperti Haji Menunek Ini Tentu Pahalanya Bukan Berarti Gugur Kewajiban Hajinya Kalau Belum Haji Tetap Kewajiban Hajinya Belum Gugur Kenapa Ini Hanya Pahalanya Seperti Pahala Haji Mutafak Kemudian Kemudian Di dalam Hadis Selain Dikatakan Al Umrah Tuh Ilal Umrah Kafarat Lima Bain Him Wal Hajjul Mabruh Lai Salam Jazab Nila Jannah Antara Umrah Satu Dan Umrah Yang lainnya Akan Menghapus Tosa Di Antara Keduanya Tiada Ganjar Bagi Hajjim Mabruh Melainkan Surga Mutafak Alay Saya Pengen Banget Belum Pernah Ramadhan Kesana Belum Baik Cuma Lima Saja Padahal Sebenarnya Amal Apapun Amal Salih Tentu Ini Amal Amal Yang Utama Artinya Ada Dalenya Berbakti Kepada Orang Tua Berdikir Itu Masuk Amal Amal Yang Utama Pasti Allah Lipatkan Pahalanya Kemudian Kita Masuk Ke Fikih Sedikit Nanti Mungkin Kita Ramaikan Dengan Diskusi Fikih Puasanya Kita Sederhanakan Sarat-sarat Puasa Jadi Sarat-sarat Wajibnya Puasa Atas Muslim Adalah Berakal Dan Balik Saja Cuma Ini Saja Sebenarnya Kalau Dia Muslim Berakal Dia Tidak Gila Kemudian Sudah Balik Maka Dia Wajib Sudah Wajib Berpuasa Saratnya Ini Saja Muslim Berakal Balik Tiga Ini Di dalam Hadis Rasul Saba Diangkat Atau Tidak Tidak Wajib Pernah Diangkat Kewajiban Tidak Diberlakukan Tidak Wajib Atau Cadatan Amal Berhenti Tidak Dicadat Yaitu Anis Anis Sobi Hat Taya Beluk Yaitu Anak Kecil Hingga Dia Balik Kalau Sudah Balik Mulai Disitu Ada Tidak Amal Jadi Anak Kecil Tidak Puasa Tidak 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 Perlatian Anak Kecil Yang Belum Balik Tidak 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 Wajib Orang Tidak Tidak Rasulullah Sallam Di dalam Subhan Hati Katakan Perintah Anakmu Untuk Sholat Pada Usia Fetis Ain Atau Aish Fetis Aish Dan Pukullah Dia Kalau Tidak Tidak Pukulan Mendidik Tidak Menyakiti Yang Aman Ketika Dia Usia 9 Atau 10 Tahun Tidak Mau Sholat Ada Sentuhan Fisik Tapi Aman Itu Contoh Jadi Sebenarnya Kalau Tidak Tidak Apa Apa Orang Belum Balik Catatan Aman Tidak Ada Belum Dicatat Kalau Dia Berberdosa Tidak Dicatat Dicatat S.W.T Dan Orang Yang Gila Yang Hilang Akalnya Tidak 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 Subuh Tidur Duhur Lewat Dia masih Tidur Tidak Bangun Sampai Asar Dia masih Tidur Manggrib Tidur Sampai Isak Tidur Besok Lagi Subuh Tidurnya Tiga Jam Tidak Apa-apa Kalau Dia tidur Bener-bener Karena Emang Dia Tidak Mengingat Itu Emang Tidur Tidak Lagi Tidur ketika tidur ini meskipun tidur itu nanti mimpinya mimpi maksiat yang gak dosa namanya juga tidur jadi diangkat oleh Allah katatan penanya kemudian ini hadis Abu Dawud itu tadi syarat syarat puasa itu muslim balik berakal kemudian jika seorang wanita muslim kalau muslimah ada tambahan lagi bukan hanya balik dan berakal tapi juga dia terbebas dari haidnya tidak haid jika ia seorang wanita muslim maka disyaratkan atasnya agar dia suci dari darah haid dan darah nifas jadi ketika sudah bersih dari haid dan bersih dari nifas itu baru boleh berpuasa kalau masih haid dan nifas ya gak boleh Rasulullah salam bersabda bukankah wanita itu kalau haid dia itu tidak sholat dan tidak juga puasa cuma bedanya ini khatis bukhari muslim mutafak alaih ini khatisnya tadinya panjang ini kita penggal sampai sini kita bahas sesuai dengan pembahasannya itu haid dan nifas hanya bedanya kalau sholat itu tidak wajib dikodok makanya di dalam swahatis Sayyidah Aisyah mengatakan kita diperintahkan untuk mengkodok puasa tetapi tidak wajib mengkodok sholat sholat gak usah dikodok misalnya haidnya 7 hari berarti dia meninggalkan puasa 7 hari meninggalkan sholat 5 waktu kali 7 yang sholat itu tidak usah dikodok tetapi yang puasa wajib dikodok di hari-hari yang lain silahkan faid datum min ayya min ukhara itu bagian haid dan nifas jadi syaratnya itu kemudian kita bicara tentang musafir ini hukum asalnya semua wajib puasa Ramadan setiap muslim dengan surat umumnya tadi ayatnya adalah hay orang beriman diwajib sekalian berpuasa kalian harus puasa semua dalam segala keadaan nah gitu mestinya ketika kita menyatakan beriman kepada Allah tetapi ada pengencualian ternyata syariat mengencualikan mengizinkan terhadap orang-orang tertentu agar dia tidak berpuasa yang pertama tadi sebenarnya sudah kita sebut yaitu wanita yang haid wanita yang haid itu ya memang justru haram kalau dia paksakan puasa nah dia tidak puasa dan nanti harus dibayar di hari-hari yang lain di luar Ramadan nah yang kedua lemuh safir di dalam ayat yang kita juga menghafal ya maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar dalam keadaan safar maka dia boleh berbuka dan kemudian menggantinya di hari-hari yang lain di luar Ramadan jadi pertama sakit yang kedua adalah safar nanti kita akan singulang karena disini musafir maka kita jelaskan safarnya saja dulu jadi ketika orang itu safar jarak safar itu kalau dalam fikir kita biasanya sekitar 80 km ya minimal atau 90 km gitu ya itu sudah safar dan dia boleh tidak berpuasa tetapi seandainya dia kuat dan tidak menjadikan mudorot bagi dia dia lebih baik berpuasa ini kalau safarnya berat ya kalau safarnya berat dan memang dia akan merasa malah lebih lemah lagi kalau dia puasa maka dia tidak usah berpuasa tetapi kalau dia mampu dan ternyata tidak terlalu memberatkan dengan puasanya maka puasa lebih baik tetapi sebenarnya ini ayatnya kan umum yang penting safar mau berat mau enggak sebenarnya sudah ada ruksa dari Allah hanya dia lebih baik puasa kalau dengan puasa dia tidak terberatkan dan tidak membuat mudorot bagi safarnya itu penentuan dari safar bagi mereka yang safar maka boleh berbuka dan menggantinya di hari-hari yang min ayya min ukor fa'iddatum min ayya min ukor kemudian ini hadis menjelaskan Rasulullah yang disampaikan Abu Sayyid Al-Khudri riwat imah muslim dalam suhih muslim kami pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w berperang bersama Rasulullah bareng-bareng di antara kami ada yang puasa ada yang tidak kan lagi perang itu memang safar jadi safar untuk menuju medan jihad itu safar jaraknya biasanya jauh-jauh ini harus keluar madinah dan sebagainya kami pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w maka di antara kami di Ramadhan perangnya di Ramadhan maka di antara kami ada yang puasa di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang berbuka tidak puasa dan orang yang puasa tidak mencelayang yang berbuka jadi tidak ngaruh yang puasa tidak menyalahkan yang berbuka begitu pula yang berbuka juga tidak menyalahkan yang berpuasa dan mereka berpendapat para sahabat r.a.w barang siapa yang mereka masih kuat dan memang tidak berpengaruh terhadap safarnya maka dia berpuasa dikuat itu puasa itu kebaikan jadi ketika safar kemudian dia kuat dan tidak ada masalah dengan safar ketika dia puasa dan dia tetap berpuasa maka disebut di sini ini perbuatan baik ini hasan baik kemudian kemudian mereka yang nampak lemah dan kalau dia paksaan puasa malah lemah maka dia berbuka itu juga baik jadi tergantung situasi tergantung kondisi fisiknya kalau dipakai puasa itu kuat kemudian dipaksaan puasa maka itu kebaikan ketika dia merasa lemah kalau dia puasa kemudian dia berbuka maka itu pun keputusan yang baik itu itu kebaikan juga jadi tidak ada yang salah yang buka baik yang puasa tetap baik juga begitu ya ini riwayat Imam Muslim jadi ketentuan musafir kemudian orang yang sakit yang sakit tadi sudah dalilnya sama dalilnya sama seperti di atas maka barang siapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam keadaan syafar maka silahkan dia berbuka diizinkan berbuka kemudian dia menggantinya di hari-hari yang lain nah gitu ya para ibu sadayana nah sakitnya batasannya apa kalau sakit kajian ulama ada yang longgar ada yang ketat kalau Imam Syafiq Syafiq itu memang ketat ketatnya apa jadi sakitnya harus memang sakit berat yang kalau dia berpuasa menurut ahli dia akan terjembus ke dalam bahaya makanya ada dalil dan janganlah kalian menjermuskan diri kalian dalam kebinasaan dipakai puasa nanti malah parah sakitnya ya sudah jangan puasa itu ketat banget ada yang longgar yang penting sakit yang penting sakit saya juga sependapat ayatnya umum kok lafatnya itu umum barang siapa yang sakit sakit ya tapi tentunya kita bisa menalar bisa kalau cuma sakit apa batuk-batuk biasa itu yang penting tetap puasa atau pusing-pusing sedikit tetap puasa jadi walaupun sebenarnya kalau berdasarkan ayat ini ada madhab al-lawiri mengatakan yang tidak apa-apa yang penting sakit sakit apapun mau ringan mau berat itu sakit ayatnya umum maka diperbolehkan berbuka tapi memang longgar sekali dan memang lafatnya umum kalau lafat umum itu itu kena kaedah al-umum wa'jabuqa biumumihimah lam jaridid dalilu tahsis keuman lafat tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan tidak ada dalil yang menjelaskan sakitnya kayak separah apa nah itu kan disana para ulama aja beristihat imam Hanafi maliki hambali semua beristihat terkait dengan safar terkait dengan marit dengan sakit itu cuma ada yang ketat ada yang longgar kemudian orang yang lanjut usia dalilnya mana dalilnya di atas sini masih satu rangkaian wa'alalladzina yutiakunahu fedeyatun to'amu miskin saya bacakan dulu jika seorang muslim atau muslim telah mencapai usia lanjut hingga tidak sanggup berpuasa maka ia boleh berbuka dan sebagai gantinya ia memberikan shodakos setiap hari ketika ia tidak berpuasa dengan satu mood makanan berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas ini pernyataan Ibnu Abbas orang yang lanjut usianya diberikan keringanan untuk memberi makan orang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban mengkodoknya bagi yang usia lanjut usia lanjut itu boleh mereka tidak berpuasa jadi membayar fedeyah saja fedeyahnya bagaimana kalau satu mood ini memang ada yang mengertikan cukup dengan satu gandum satu genggam gandum tapi ini lebih enaknya kalau di kita itu ya memberikan satu satu porsi satu paket makan satu paket makan untuk satu hari satu orang saja satu kali satu kali misalnya kalau sekarang standar Nabi Padang itu ya itu juga sudah bagus setiap hari segitu nah ini boleh boleh di kolektif gitu boleh boleh di awal maksudnya pas setiap hari setiap hari dia tinggal di puasa setiap hari ngasih makan orang miskin boleh begitu boleh juga nanti diakhirkan terus dihitung misalnya sebulan 29 hari 29 hari kali berapa ya tinggal dikalikan saja dan boleh juga dikasih ke satu orang boleh juga ke banyak orang yaitu apa namanya uslup atau mekanisme pembagian pemberian fedeyah kepada orang-orang miskin boleh setiap hari tergantung juga kemampuan kita sebenarnya yang penting kita ngasih makan kan gak semua orang mampu tidak semua orang yang lanjut usia mampu semampunya dia semampunya dia mungkin standar nasi uduk buat sarapan gitu ya dengan tempe 2 itu kalau memang mampunya begitu gak apa-apa atau standar mungkin nasi warteg nasi padang atau ya suka-suka kita sebenarnya ini yang penting kita ngasih makan setiap harinya satu orang mixed skin begitu jadi begini ya tidak wajib mengkodoknya yang gak akan kuat dia ngodok gitu ya tidak kuat dia kodok sekarang kita masuk wanita hamil dan menyusui jika seorang muslimah sedang hamil dan ia khawatir terhadap keselamatan dirinya dan janin yang dikandungnya maka ia boleh berbuka jika udurnya sudah selesai ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan ini ini hukum asalnya jadi ketika orang itu hamil menyusui kena ini jadi dia boleh tidak berpuasa karena ada kekhawatiran atas dirinya dan janinnya gitu ya takutnya nanti janinnya gak sehat terus dirinya juga lemah ya gak ada nutrisinya diajak puasa seharian kasihan juga gitu ya gak ada asupan maka dia boleh tidak puasa tetapi wajib menggantinya di hari yang lain tetapi memang ada ulama yang berpendapat juga wanita hamil itu dan menyusui itu banyak fit dia kenapa? karena dalam misalam itu memang tidak ada kecuali ada gak ada kecuali ini ya gini gini dalam misalam itu kan gak ada batasan harus punya anak berapa bagusnya kan banyak gitu ya jadi habis lahirin nyusuin hamil lagi lahirin nyusuin hamil lagi kapan dia bayar koboknya ini kejadian banyak kejadian seperti itu kemarin ada teman WA saya gimana ini ya jadi anaknya dia belum sempat bayar utang hamil lagi sekarang sudah normal bond gimana gak bisa posisinya lemah nih posisinya hamilnya tuh hamilnya kalau basah ngeripuh gitu loh hamilnya hamil ripuh lemes gitu ya akhirnya yang kayak gitu di dalam keterangan ulama itu boleh membayar fitiyah saja bahkan kalau dia sanggup mengkodok kalau dia punya kemampuan ada ulama ini pendapat ulama dua-duanya jadi dia puasa dan juga membayar sotakol fitiyah itu tetapi yang kuat sebenarnya adalah tidak mungkin satu kewajiban dibayar dengan dua kewajiban kalau kodok kodok saja fitiyah fitiyah saja jadi ini pilihan bagi ibu-ibu yang mungkin hamil menyusui ya kan hamilnya sembilan bulan setelah sembilan bulan dia menyusui menyusui itu kan di dalam Al-Quran wal wal walidatu yurudihna awladahun wal walidatu yurudihna awladahun hawlaini kamilan dan bagi para wanita mereka menyusui anak-anaknya itu selama dua tahun bagi mereka yang menginginkan sempurna susuannya itu dua tahun nah jadi kalau menyusui dua tahun kan kebayang itu baru setahun masuk Ramadan lagi baru kemarin melahirin, menyusuin, masuk Ramadan lagi kan gini gak sempat bayar hutang. Kapan bayar hutangnya? Makanya dari situasi sulit begini itu, ada ulama yang menganjurkan bayar fidyah saja. Tidak perlu dihodo. Nah, gitu ya. Makanya dalilnya ini. Karena orang-orang yang melahirkan dan menyusui itu lebih dekatnya bukan kepada orang sakit, tetapi kepada orang yang kondisinya sulit, berat ini. Dan ada pun orang-orang yang berat melaksanakannya, berat sekali melaksanakannya, maka dia memberi makan orang miskin. Kalau haid, itu memang sudah ada dalilnya, jelas. Kalau hamil dan menyusui itu ikhtilaf di kalangan ulama. Karena dia ada memasukkan, kalau gitu kita anggap sakit. Ya enggak, faktanya gak sakit. Faktanya dia lemah. Lemah dan berat. Makanya lebih dekat ke sini nih. Lebih dekat bahwa mereka, orang yang hamil dan menyusui, itulah yuti yukunahu. Mereka berat melaksanakannya. Ya, maka dia cukup membayar fidyah memberikan makan orang miskin. Begitu nih bagi wanita hamil dan menyusui. Bu Eti, nanti tolong diingetin saya ya. Takut lewat. Ya, siap Ustaz. Ini masih jelas ya suaranya ya? Jelas Ustaz. Ini kok padat diam aja, jangan-jangan padat ketiduran. Menyimak, Ustaz. Menyimak. Menyimak ya? Enggak ketiduran ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, ada masa ketiduran. Sorry, sorry. Saya minum dulu sebenarnya ya. Bismillah. Baik. Ini sekarang kita masuk rukun puasa. Jadi kita ringkas semua ini sebenarnya. Jadi, rukun puasa cuma dua sebenarnya. Niat cuma dua. Yaitu niat dan imsak. Niat dan imsak. Jadi cuma dua itu. Apa itu niat? Niat di malam hari. Atau sebelum fajar sudah memasang niat untuk puasa. Dan imsak. Imsak itu menahan diri untuk tidak makan, minum, dan semua membatalkan puasa. Baik, kita jelaskan ya. Rukun puasa cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah niat. Di dalam subah hadis mengatakan innamal amalu bin niat wa innamalikul mri'imanawa. Jadi, semua amal itu harus dibarengi dengan niat. Atau sesuai dengan niatnya. Kemudian dari Hafsah Umul Mu'minin, dari salah seorang istri Rasulullah S.A.W. Saya Sayyidina Hafsah. Sayyidah Hafsah. Bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda, Man lam yubayyi tisiyam qoblal fajri falasiyamal. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari atau sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Falasiyamal. Dianggap tidak puasa. Tidak sah. Makanya, kalau pas habis terawai itu, ikut-ikut aja itu. Nah, waitu soma wadin anada'i farisyah di Ramadhanah hadisannya di lita'ala. Itu kan dilisan, tapi hatinya juga ya hatinya bahwa yang penting di hatinya sebenarnya bukan di lisannya. Besok, saya niat puasa besok lila'i ta'ala. Fasa Ramadan, fardul lila'i ta'ala. Jadi di hatinya sudah dipasang niat. Ya, kalau di kita memang sering sudah banyak redaksi-redaksi yang membantu. Nawaitu soma wadin anada'i farisyah di Ramadhanah hadisan lila'i ta'ala. Itu membantu merapikan niat sebenarnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Hati yang harus ditata itu hati. Hati menyengaja niat bahwa besok puasa Ramadan. Begitu. Nah, kalau enggak, ini malam yubayit siyam di dalam hadisan malam yubayit yang tidak menetapkan puasa sebelum fajar atau fil-layil pala siyam aluh, maka dia tidak. Dia dianggap tidak puasa. Ini dilakukan oleh banyak imam hadis, surwaul khamsah. Bahkan di sini dikatakan, menurut Darukutni, dalam riwat Darukutni, la siyamah liman lam yafarud mu'menal la'il. Jadi tidak dapat pahala puasa atau tidak dianggap puasa atau puasnya tidak sah bagi mereka yang tidak meniatkan fardu puasa di malam hari. Jadi, sepuluh fajar ya. Batasnya sepuluh fajar. Koblal fajri. Koblal fajri. Jadi harus, makanya sering-sering ingetin itu kalau sudah menjelang subuh, ayo yang belum niat, niat. Kadang-kadang anak-anak ikut puas, ikut sahur, tapi langsung saking ngantuknya tidur lagi, belum niat. Itu saling mengingatkan. Yang belum niat, niat. Ini yang pertama rukun. Ini yang gak sah puasanya kalau gak niat. Berbeda lagi dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita bisa apa namanya, niatnya di pagi hari. Di pagi hari boleh. Jam 6 itu ya. Kok lagi pengen puasa nih? Puasa gak apa-apa. Hari ini ya, Senin misalnya. Di luar Ramadan, Senin. Jam 6 dia baru ngeh. Ah, pengen puasa? Boleh. Yang penting belum makan apa-apa. Jangan sampai udah habis subuh udah makan dua piring. Udah ngopi. Jam 6 pengen puasa gak apa-apa. Yang penting perutnya masih kosong. Belum terisi apa-apa. Seperti Rasulullah SAW suatu saat bertanya kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Gak ada ya Rasulullah. Masya Allah nih, Rasul pemimpin umat sampai di rumah istri yang gak ada makanan. Kalau kita kan gak pernah sampai kayak gitu. Rasul tanya kepada istrinya gak ada makanan ya Rasulullah. Ya udah, kalau kita kepuasa. Ini puasa Rasulullah. Artinya, ini jadi dalil boleh niat di waktu pagi. Yang penting perutnya masih kosong, belum terisi. Yang kedua adalah imsak. Nah, imsak itu menahan diri. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, dan hubungan sama istri. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, kalau sudah terbit fajar, sudah itu harus ditahan. Menahan diri imsak. Imsak. Imsak itu kalau kita menahan diri. Ada imsak, imsak, imsak. Kalau waktu imsak di kita, itu masih boleh makan. Misalnya kita biasanya dibuat 10 menit sebelum waktu subuh. Ya, imsak, imsak. Itu masih boleh makan, boleh minum. Sampai waktu subuh saja. Ketika terdengar adhan, sudah kehentikan. Gitu ya. Kemudian, sunnah-sunnah puasa. Ini sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan. Jadi, jangan ditunda-tunda. Ketika sudah masuk adhan, dendeng-dendeng-dendeng-dendeng. Allahumma'u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tapi, itu betul adhan yang tepat waktu. Bukan adhan yang, karena ada juga mu'adhan yang juga kurang hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan, harus hati-hati. Kita sebenarnya sudah harus pasang jadwal juga. Pasang jadwal yang pas, yang aman. karena ketika sudah masuk waktu maghrib, maka disunnahkan cepat-cepat. Dalam subaribat, dikatakan, la yazalun nasubi khairin ma'ajilu al-fitrah. Jadi, orang itu akan, seseorang itu akan tetap pada kebaikan apabila dia menyegerakan berbukanya. Ketika seorang itu berpuasa, kemudian disegerakan bukanya. Memang pas masuk waktunya maghrib, maka itu justru yang terbaik begitu. Sunnahnya begitu. Mutafak alih hadis bahwa orang muslim. Dan berikut lain, an-anasib ni malik inna nabiya s.a.w. lam yakun liyusol liyal maghrib. Jadi, Rasulullah s.a.w. itu kalau puasa, beliau tidak sholat maghrib dulu, hatta yuftiroh, sampai beliau itu berbuka, walau ala syarbatimain, meskipun cuma seteguk air. Jadi, meskipun tidak makan apapun, sudah puasa, masuk maghrib, beliau itu tidak sholat maghrib dulu sebelum membatalkannya. Minimal dengan seteguk air. Kita juga bisa tiru begitu. Yang penting sudah membatalkan puasa. Itu sunahnya begitu. Bisa seteguk air, dua teguk air. Yang penting jangan sholat dulu. Jangan menantang kuat. Allah SWT, sholat hula. Bukam, nanti wakil. Malah tidak dapat kesunahan. Tidak dapat kebaikan. Ini sunahnya luar biasa. Jadi, ketika sudah Allah SWT, maka kita usahakan burbuka. Minimal dengan seteguk air. Setelah itu baru sholat. Setelah sholat, lanjutkan lagi. Yang kedua, ini berbuka dengan kurma matang, kurma kering, atau air. Ini hadisnya jelas. Jadi, bukan dengan yang manis-manis. Itu berbuka dengan yang manis. Tidak ada dalilnya itu. Itu iklan. akhirnya orang Indonesia berbukanya dengan kolek yang manis. Tidak, itu tidak sunnah itu. Tidak masuk sunnah. Yang sunnah ini, hadis Rasulullah SAW, waroda Nabi SAW, fa'innahu kana yuftiru ala rutabatin qobla'an yusalli. Rutabat. Jadi, Rasulullah SAW itu berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma setengah matang. Yang masih basah. Qobla'an yusalli sebelum sholat. Fa'ilam takkun rutabat fa'ala tamrat. Maka Rasul kurma kering. Jadi, ini yang paling utama. Rutab. Rutab itu adalah kurma yang setengah basah. Tidak terlalu kering. Kemudian yang kedua, kalau tidak ketemu rutab, ya kurma kering. Yang kering-kering itu yang biasa di kita itu kurma kering. Fa'illam takkun hassa hasawat minma. Kalau tidak ada juga, tidak ada kurma rutab, tidak ada kurma kering, maka Rasulullah meneguk dengan beberapa air. Minum beberapa-berapa takuk air. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Jadi, itu sunahnya bukan kolek. Kalau segeranya, jadi ini double. Menyegerakan buka dapat pahala, kemudian dengan kurma pahalanya double lagi. Ini lain lagi. Sunah yang lain lagi. Menyegerakan. Kalau kita ingin mendapatkan sunah menyegerakan ternyata dengan kolek, ya tidak apa-apa. Sudah disegerakan. Itu dapat kesunaan menyegarakannya. Tetapi kemudiannya dikonsumsi itu kolek, tidak dapat sunah ini. Kalau yang dikonsumsi adalah kurma, rutop, atau beberapa takuk air, itulah yang dapat kesunaan. Hasa, hasawat, minma. Jadi beberapa takuk air. Kluk, kluk, kluk. Tiga. Sudah, kita sholat dulu lah. Itu dapat pahala. Dapat kesunaan. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika, gimana sih berdoa ketika berdoa? ini. Ketika berbuka. Salah tulis ini. Berdoa ketika berbuka. Doanya, kita hafal semua. Allah malaka sumna wa'ala rizkika aftorna. Ini sumna itu kami. Boleh diganti. Allah malaka sumtu, wa'ala rizkika aftortu, zahbad dhamawabta latil uruf, wa'at sabatil adru. Insya Allah itu yang panjang. Yang pendek ini. Ini yang riwat Abu Dawud. Dan tidak sama seperti kita. Kalau kita kan, Allah malaka sumtu, wa'ala rizkika aftortu, birohmatika ya'arhamar rohimin. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ada, itu riwayat Ipin Upin. Bahas Ipin Upin baca, buka begitu. Birohmatika ya'arhamar rohimin. Tidak ada. Yang ada ini. Rewat Abu Dawud. Allahumma laka sumna wa'ala rizkika aftorna fatakobal minna innaka antas dami'ul alim. Atau Allah laka sumtu, wa'ala rizkika aftortu, zahabat doma'u, wa'ala rizkika aftorna. Insya Allah. Atau yang ini. Allahumma laka sumna wa'ala rizkika aftorna fatakobal minna innaka antas dami'ul alim. Ini doanya saat berbuka. Seandainya nggak apa? Ya, nggak apa-apa. Atau baca juga nggak apa-apa. Kalau yang bagusnya itu ditulis. Doanya ini ditempel di dekat meja makan. Pas berbuka baca doa ini. Allahumma laka sumna dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah sahur. Ini sunnahnya ya. Sahur inna faslama baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahur. Sesungguhnya yang membedakan yang membedakan antara siyam kita ke muslimnya dengan siyamnya ahli kitab dan puasnya ahli kitab itulah sahur. Jadi kalau puasanya ahli kitab itu nggak ada sahurnya. Di kita bisa lihatkan sahur. Nah sahur itu sunnah. gitu. Jadi membedakan antara puasanya umat islam dan puasanya orang Yahudi adalah sahur. Makanya kita harus berbeda dengan orang Yahudi. Maka kita sahur. Disunahkan sahur. Orang muslim. Kemudian ada hadis lain mengatakan tasahrufain nafis sahur barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun cuma setekuk air, meskipun cuma satu biji kurma atau satu mangkok kolak. Kalau itu sahur, di sana ada keberkahan. Mutafak alai hadis buhori muslim. Nah kemudian yang terbaik lagi adalah sahurnya diakhirkan. Mengakhirkan sahur. Sahurnya itu sunnah, diakhirkannya dapat kesunahan lagi. Qaulu Nabi Muhammad Rasulullah bersabda mazalat ummatik bikhairin ma'ajil kutur wa'akhiru sahur. Jadi ummatik itu akan tetap pada kebaikan. Senantiasa mendapatkan kebaikan apabila mereka itu mentakjilkan berbuka. Jadi berbukanya disegerakan, sahurnya diakhirkan. Pas waktu buka datang langsung kita berbuka. Kemudian pas sahur itu diakhirkan. Jadi dan kalau orang dulu memang sulit informasi dan sebagainya ya. Kalau nonton jaman dulu jam 2 itu sudah pada sahur. Nunggu subuh masih jauh. Baru jam 6 sudah lapar lagi. Sahurnya jam 2. Nah sahur itu bagusnya diakhirkan. Ini saya bacakan ya. Waktu sahur dimulai sejak pertengahan malam yang akhir dan berakhir beberapa saat sebelum fajar tiba. Ketua ini berdasarkan pernyataan Zaid bin Sabit kami melaksanakan sahur bersama Rasulullah kemudian beliau berdiri untuk sholat. Aku bertanya berapa jarak antara waktu adhan dan sahur Rasul menjawab sekitar membaca 50 ayat. Jadi kalau kita misalnya membaca An-Nazi'at itu kan 46 ayat ya. Jadi tambahin gak jauh dari situlah. Mungkin surat An-Naba selesai itu udah cukup itu. Itu waktu sahur. Jadi gak lama. Sekitar berapa? Ya memang sekitar sekitar puluh menit sebelum subuh itu yang paling bagus malahan. Jadi kalau kita pas waktu imsak-imsak itu justru itu yang paling utama buat sahur. Sepuluh menit itu kalau dibuat baca An-Naba selesai. An-Nazi'at selesai. Jadi Rasul menggunakan ayat. Jumlah ayat untuk menentukannya. Kita bisa kira-kira sekitar membaca 50 ayat. Karena Rasul menyebut ayatnya ini umum bukan ayat yang panjang-panjang kita bisa ambil misalnya An-Naba atau An-Nazi'at tentu membacanya dengan tartil. An-Nazi'at gharunqah An-Nazi'at gharunqah An-Nazi'at gharunqah Jadi santai tidak panjang-nazi'at gharunqah tidak begitu. 50 ayat. Jadi memang bagusnya ditakhirkan sahurnya. Sampai ada kisah begini ada Ibn Abbas ditanya oleh sahabat yang lain. Ibn Abbas saya itu ragu saya sampai harus menghentikan sahur saya karena ragu takutnya sudah masuk sudah tidak boleh sahur ada sahabat nanya sama Ibn Abbas apa Ibn Abbas katakan makanlah saat kamu ragu sampai kau tidak ragu ini kan keren banget jawabannya jadi memang tidak perlu ragu jadi masih boleh masih boleh masih boleh tapi kalau sudah memang jamnya sudah lama tidak boleh tidak boleh saja karena zaman dulu seperti saat ini sampai dia mengatakan begitu saya ragu akhirnya saya hentikan sahur saya kata Ibn Abbas makanlah di saat kau ragu sampai sampai tidak ragu sampai kau tidak ragu sebenarnya menjelang-menjelang adan itu juga masih boleh minum air masih minum santai tapi olah ngopi ngopi sudah mau adan baru ngopinya panas lagi dikit-dikit itu terlalu santai terlalu santai juga jadi ini batasannya para Ibu Sadayana saya sampaikan maternya hanya sampai sini saja saya ambil yang penting-penting saja kalau sesuatu yang membatalkan pahala puasa itu banyak sekali pokoknya semua bentuk kemaksiatan jadi sudah diringkas semua bentuk kemaksiatan dan kesiasiaan di bulan Ramadan itu bisa membatalkan pahala puasa begitu sampai sini Ibu Etih mungkin ada yang mau disusikan silahkan baik Ustaz syukran Alhamdulillah terima kasih materinya untuk bekal menghadapi Ramadan bekal jadi nanti serika iftor bacaannya bukan diroh mati kayak Allah Alhamdulillah ya 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 itu pendek sekali kan itu juga sering kita baca kan ibu-ibu ya nanti diingat ya ketika buka sahum doanya diubah sekarang ya memang yang diajarkan di TK-TK juga begitu padahal tidak ada riwayat yang begitu supaya pahlanya makin sempurna sesuai dengan hadis Rasulullah betul ya syukran Ustaz baik ibu-ibu silahkan kalau ada pertanyaan Mangga dipersilakan jika ada pertanyaan silahkan kalau melalui chatbox misalnya kalau tidak ingin di berkata langsung boleh nanti akan saya bacakan jika tidak boleh untuk dan langsung bertanya kepada Ustaz Ustaz mungkin sambil menunggu ibu-ibu bertanya mohon kalau untuk sahum sawal Ustaz sahum sawal dengan kodoh itu bisa disatukan atau tidak tidak bisa kodoh kodoh apa namanya sahum sawal sahum sawal karena beda hukum makanya kan di dalam sebuah hadis dikatakan man so ma ramadhan atum matba awsit dan min sawal paka anahu saw madhah barang siapa puasa ramadhan kemudian diikuti dengan diikuti jadi berbeda banget ramadhan ramadhan kodoh kemudian diikuti puasa enam hari di bulan sawal berarti di bulan sawal boleh ngacak boleh berurutan maka dia puasa sepanjang tahun jadi tidak boleh digabung satu niat misalnya malamnya niat saya besok kodoh sekaligus pasal sawal tidak boleh atau memang bagusnya ini memang ini diiktilaf juga ada mengatakan utamakan kodoh karena itu fardu utamakan sawal karena sawal tidak ada lagi setelah ini karena momen sawal susah dicarinya kalau kodoh apa namanya bisa sampai syakban nah itu terserah lah itu itu memang ikhtilaf kalau saya sarankan sih memang secepatnya kodoh terus langsung lanjut dengan puasa sawal yang aman jadi kita tidak meremehkan kewajiban kodoh juga tidak menghilangkan keutaman di bulan sawal cepat-cepat cuma kadang kita pengen santai kita gak mau langsung semua diambil atau gini gimana kalau seandainya kita pilih puasa sawal kita ingin mendapatkan kesunahan di bulan sawal kodohnya nanti dicicil sampai ya gak apa-apa itu pilihan saja sebenarnya gitu baik yang utama sih memang kodoh dulu tapi kalau kita ini kan masalah umur juga ya kalau kita umur sampai saban tetapi ketika ada yang begini ketika ini kejadiannya ingat ini seandainya ada orang yang belum kodoh puasa dan dia meninggal maka keluarganya yang mempuasainya mengkodohnya keluarganya ahli warisnya lah gitu ya boleh istrinya boleh anak-anaknya ini dulu bapak punya hutang berapa tujuh hari yaudah kita bagi-bagi satu-satu satu-satu gak apa-apa yang penting ada keluarganya yang mengkodoh puasanya begitu kodoh atau fidya kodoh karena kan bisa jadi meninggalnya kan bukan karena dia bukan fidya kodoh kecuali gini-gini tergantung dia matinya tergantung meninggalnya mati jadi tergantung meninggalnya meninggalnya saat dia kuat kan kadang-kadang dari keadaan safar dia safar dia gak puasa kan dia kuat beda lagi kalau orang yang memang hukum asalnya dia sudah bayar fid dia dia gak puasa ya bayar fid dia saja memang bayar fid dia saja tapi kalau dia gak puasanya kan karena safar karena sakit yang memang ada harapan untuk sembuh nah ternyata suatu santah Allah namanya umur di tangan Allah meninggal dan dia masih punya hutang puasa makanya dibayar hutang bukan bayar fid dia dibayar puasanya gitu ya baik Sukaman Ustadz ini ada pertanyaan di chatbox dari Ibu Bulan untuk niat kodoh dan puasa sawal apakah harus sebelum fajar seperti puasa Ramadan atau boleh pagi hari kalau puasa sawal karena tadi termasuk itu puasa sunah itu boleh di pagi hari pokoknya yang sunah semuanya tidak terkecuali boleh di pagi hari baru sadar sekarang apa ya sawal mau nyawalan gak apa-apa di pagi hari gak apa-apa tapi kalau kobok wajib di malam hari karena dia puasa ini fungsi pengganti dari apa dari Ramadan tetap di malam hari gitu ya jadi yang fardu itu di malam hari sedangkan yang fardu kan cuma Ramadan kekali ada nadar nadar jadi farbu halnya gini nanti kalau anak saya lulus atau masuk perguruan tinggi ini saya mau puasa tiga hari nah ketika lulus betul nanti puasa nadar nadar wajib itu maka ya di malam hari meniatkannya gitu begitu ibu baik silahkan ibu-ibu jika ada pertanyaan yang lain ibu rena silahkan udah on camp silahkan ya bismillah aduh agak sakit gigi nih pak nyari waos nyari waos doanya langsung aja ya pak ya mangga ibu ya mengenai Ramadan ini ada tradisi nispu saban pak ustad gimana menurut pak ustad nispu saban itu sama kalau kita mau puasa itu tradisi saling meminta maaf gitu saling bermakapan gitu apa gimana itu pak ustad ya ya hukumnya ya ya satu lagi gini pak ustad bagaimana kemaksiatan itu masih saja terjadi di bulan Ramadan padahal katanya kan setan dan jins itu di bulan itu dulu pak ustad nanti kalau saya lupa pertanyaan-pertanyaan yang pertama bagaimana dengan nispu saban kita maaf nispu saban artinya dia memang separuh dari saban sudah berlalu dan separuh lagi akan ketemu nanti Ramadan dari separuh namanya nispu saban nah kemudian begini sebenarnya yang menjadi apa namanya perbedaan pandangan dengan alam adalah ritual di malam nispu saban itu harus ada amalan ini amalan itu kan memang ramai sekarang tuh nispu saban harus baca apa namanya yasin berapa kali gitu ya dulu di tempat saya itu kalau malam nispu saban itu kita ngambil air ngambil air dibacain air itu di tengah-tengah ditaruh dilingkarin oleh orang-orang yang pikir ditaruh di tengah kemudian setelah itu dibaca yasin dan beberapa zikir nah kemudian diminum itu karena statusnya berubah menjadi air jam-jam nah kayak gini ini tidak pernah terjadi sebenarnya jadi kalau saya sarankan gini ya tidak perlulah mengamalkan itu gitu karena memang kalau itu dijadikan ibadah berarti ibadah harus ada dalilnya sedangkan rasul sabdakan siapa mengamalkan amal yang tidak datang dari aku maka itu tertolak nah bagaimana bagusnya bagusnya saban itu memang full ya kita ini beramal soli aja tidak mengkhususkan di nisbu syaban di nisbu syaban kita baca Quran besok baca Quran kita zikir sholawat kita jaga yang mulail kita itu sudah sangat bagus jadi tidak ada amalan-amalan khusus di malam nisbu syaban ini pengetahuan saya ini pengetahuan saya jadi tidak ada amalan-amalan khusus di nisbu syaban saya gak tahu kalau gini nanti ngantin apa enggak jadi tidak ada amalan khusus untuk nisbu syaban dan dalilnya memang rawan gitu ya memang banyak dalil berkeliaran berini ya tapi mengerikan dalil itu harus dilihat apakah dalilnya Quran atau hadis kalau hadis perhatikan betul ya minimal untuk diamalkan itu hadisnya Hasan hasilnya Hasan minimal diamalkan sehingga kita waspada betul kalau gak sohih Hasan Hasan itu minimal kalau do'if itu untuk fadu'il amal saja dan ulama mengatakan termasuk imam al-nawawi dalam kitab At-Tadjirah kitabnya mana itu menjelaskan tidak apa-apa mengamalkan hadis do'if asal itu untuk fadu'il amal fadilah amal saja gitu tetapi untuk amal-amal ibadah dan sebagainya itu minimal khasan derajatnya nah yang repot adalah sekarang itu banyak berkeliaran beredar hadis maudu' hadis palsu kalau palsu ya bukan hadis begitu hadis itu bukan palsu yang namanya palsu Rasul makanya jauh-jauh hari Rasulullah dulu pernah berpesan itu Rasulullah pengkhianatan penipuan nah ternyata tentang ibadah di kita itu banyak hadis palsu bahkan kalau mau cari ada kitab namanya yang disunuh oleh Mustafa Ali Yaakob itu hadis-hadis palsu seputar Ramadan atau hadis-hadis seputar Ramadan itu sudah ada begitu makanya kita mas pada kita beramal ingin mendapatkan ridha Allah malah tidak dapat ridha Allah malah dapat meruka Allah karena amalan tadi ternyata muncul dari hadis palsu yang kedua tadi apa ya Bu saling mohon maaf saling minta maaf saling maaf memaafkan memang kita itu sukanya begitu sebenarnya maaf-maafkan kapan saja tapi maksudnya bagaimana kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan mau datang ya silahkan saja karena itu umum karena umum saling memaafkan orang lain kita mungkin ada ada momen saling maafkan ya silahkan saja ya itu itu gak apa-apa saling memaafkan kadang-kadang dimulai besok kan mau apa Ramadan mungkin ibadahnya pengen lebih usuk gak ada kesalahan dengan manusia ingin dekat dengan orang tidak apa-apa tidak apa-apa memaafkan itu kena dalil umum wal'afi na'aninnas dan saling memaafkan memaafkan manusia itu kena dalil umum gak ada dalil hutusnya Pak Ustaz ya tidak apa-apa jadi gak harus tapi sebenarnya juga gak harus dikaitkan dengan Ramadan sekarang juga kalau kita merasa bersalah saya minta maaf aja gitu ya yang kedua yang ketiga gimana bulan Ramadan itu katanya kan setan-setan dibelung kok kemaasiatan masih merajalela jadi sumber kemaasiatan itu memang tidak selalu dari setan jadi begini setan itu sudah begitu berpengaruhnya pada kehidupan manusia jadi di bulan Sa'ban di bulan Ramadan itu setan sudah memberi pengaruh dan di bulan bulan sudah memberikan begitu pengaruh dan efek yang kuat di dalam jiwa manusia makanya ketika setan di belenggu masih ada pengaruhnya tapi bukan berarti setan tidak di belenggu setan bergerak bebas enggak setan tetap di belenggu termasuk jin-jin pembesar-pembesar di belenggu semua saat itu tentunya dimaksud jin-jin kafir yang namanya jin kafir adalah jin yang memang dia tidak jin muslim dan jin fasik itu disebut setan sebenarnya jadi yang namanya setan adalah jin yang kafir dan fasik kerjaannya memang ingin menyesatkan manusia nah kalau jin yang muslim dia enggak setan enggak setan kan di dalam surat dikatakan diantara kami ada yang islam nah itu bukan jin bukan setan kemudian diantara kami ada yang soleh dan ada yang enggak soleh nah jin yang soleh bukan setan jadi jin yang disebut setan itu adalah yang kafir dan yang yang fasik saja jin-jin yang fasik jin-jin yang kafir itu termasuk pembesar-pembesarannya itu di di belenggu oleh Allah SWT kemudian apa lagi tadi jadi mereka sudah memberi pengaruh banyak pada kita kan hawa nafsu ini makanya di dalam Al-Quran disamping kita dilarang ikuti setan di dalam surat dikatakan janganlah kalian mengikuti strategi setan langkah langkah setan jangan kau ikuti tapi pada jalan sama Allah juga melarang kita jangan kau ikuti hawa nafsu nah bisanya disini hawa nafsu disitu bermain karena selama ini ternyata hawa nafsu kita sudah bersahabat dengan setan ketika setannya terbelenggu ternyata masih dipengaruh kita masih apa namanya kan banyak itu di siang hari malah kita bermaksiat pada Allah ya banyak yang kayak gitu itu itu karena dorongan hawa nafsu yang dia tidak bisa kendalikan yang hawa nafsu tadi sudah cukup lama dibina oleh setan setannya dibelenggu pengaruhnya masih kuat juga begitu makanya tadi di dalam hadis yang saya bacakan di awal wahayabagiyal wahayabagiyasyar dan wahai orang-orang yang menyukai keburukan kejahatan-kejahatan maka berhentilah gitu maka saatnya Ramadan itu berhenti orang yang biar kan tetap saja Allah bukan itu ampunan yang luas bagi mereka yang biasa makasih berhentilah disini Allah bukan ampunan yang luas dan malah kebalik itu di Ramadan malah sombong banyak yang kagini kalau kita lihat mungkin ibu-ibu biasa belanja di pasar kalau saya lihat di pasar anyers itu di dekat pasar merdeka di pasar anyers itu itu banyak yang ngerokok banyak ngopi pagi-pagi itu pertanda dia tidak ingin mendapatkan kebaikan sama sekali dari Allah padahal Allah sudah sangat baik Ramadan ini disediakan untuk kita untuk ampunan buat kita tapi mereka tidak peduli yang salah siapanya mereka jangan salah Allah nanti Allah sudah begitu baik memberikan banyak sarana untuk ampunan kita kita malah kebaikan itu kebaikan Allah nah gitu ibu ya ya Pak Ustaz ya Pak Ustaz ya terima kasih Pak mau lanjut ada pertanyaan juga dari Ibu Siti Ohma di kolom chat Assalamualaikum Ustaz izin bertanya untuk niat dan puasa apakah puasa sawal itu harus berturut-turut atau bolehkah seperti puasa daun iya boleh bebas yang penting tetap di bulan sawal namanya sitan min syawal disitu ada kata min min itu tidak harus berurutan jadi men soh ma'ar 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 kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan sawal dari min disini lil ba'at sebagian maksudnya min dari dari bulan sawal boleh kapan saja boleh dibuat kayak Nabi Daud puasa Daud boleh ya sekarang puasa sawal besok enggak sawal lagi besok enggak nyamalan yang penting masih di bulan sawal nanti kalau sudah selesai bulan sawal enggak boleh puasa sawal lagi jadi yang penting di dalam bulan sawal boleh berurutan langsung 6 langsung boleh juga mencar-mencar boleh model kayak tadi seperti Daud boleh atau enggak suka-suka aja yang penting bulan sawal masih ada waktu ada waktu silahkan saja begitu Ibu baik ada lagi Ibu-Ibu silahkan kalau ada pertanyaan ayo banyak Ibu silahkan jika ada akan ditanyakan Ustaz tadi yang ditanyakan oleh Bu Reina itu yang bulan Ramadan dibelenggu mungkin dibelenggu itu yang setan jin mungkin ya setan manusianya enggak dibelenggu begitu Ustaz apa bagaimana ya iya betul kan setan itu ada dua kan ada setan jin dan ada setan manusia setan dari jenis manusia tidak terbelenggu mereka justru dapat justru mereka dapat kesempatan dari Allah untuk bertobat saat itu dia enggak dibelenggu kalau Allah dibelenggu habis mereka semualah kebaikan Allah kebaikan Allah untuk manusia untuk kita ini kalau untung dia enggak dimasukkan ke golongan yang dibelenggu kalau dibelenggu udah habis mereka tapi mereka dikasih kesempatan Allah untuk bertobat jadi kan romantuan sebagai media untuk taubat tapi ya begitu lah kadang manusia itu enggak nyadar-nyadar repot kalau enggak nyadar begitu Baik masih ada yuk jika tidak ada mungkin selama sudah hampir setengah enam juga mungkin bagaimana kita akhiri saja mungkin ya untuk kajian kita pada sore hari ini Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bekal untuk ramadhan yang setinggal paling sekitar 20 atau 19 hari lagi ya insya Allah dan semoga kita semua diberi kesehatan kekuatan sehingga dapat memasuki bulan ramadhan dengan siap dan dapat mengisinya dengan ibadah-ibadah yang terbaik baik untuk menutup kajian pada sore hari ini diperserahkan untuk memimpin doa baik ibu santanya mangga kita manbara Allah untuk kebaikan keberakan dan hidup kita di dunia dan akhirat bibarakat umal kitab Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yaudilalamin syukur Ustaz atas ilmunya jazak Allah hayran kathirun lagi insya Allah amin amin sehat sada ya nak semoga kita semua sehat Ustaz juga sehat kita semua sehat dan dan kebakahan dan kebakahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tutup pengajian soal ini dengan bercanda alhamdulillah beralamin Assalamualaikum walahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon pamit para ibu sada ya nak hati mnohon Ustaz amin hai